Pengelolaan sampah yang juga menjadi usulan di komisi Supaya segera harus dibuat regulasi dasar yang baru Karena memang hari ini kalau kita lihat fakta di lapangan membuktikan bahwa Pemerintah kota juga kelabakan dalam menyelesaikan permasalahan sampah Dan oleh sebab itu kita mintakan tadi yang sangat ditekankan ini mengenai sampah ini Kita minta supaya memang ada goodwill Yang pertama itu ada goodwill dari pemerintah kota melalui kebijakan Yang diambil Yang kedua juga tadi kami sampaikan dalam pendapat akhir fraksi kami Itu mengenai edukasi yang harus dilakukan Jadi memang kalau sudah ada goodwill, sarana-persarana sudah oke Tapi budaya ini yang harus kita ubah Jadi tadi kami sampaikan melalui catatan akhir fraksi Supaya ke depan bisa diakomodir dalam program kegiatan pemerintah kota itu Ada program kegiatan yang bersinergi dengan toko-toko agama Juga dengan toko-toko masyarakat Juga dengan instansi-instansi terkait Terkhusus bagi mitra kami, dinas pendidikan ya Supaya ada program edukasi mulai dari anak-anak usia dini Dapat peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sampah Jadi kalau memang semuanya diharapkan dapat berjalan dengan baik Dan perda ini dapat ditetapkan sebagai jawaban terkait dengan permasalahan yang Sementara berlangsung, semoga ke depan di tahun 2023 Tidak ada lagi masalah mengenai sampah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya